Tukan rentang jadi anggota dewa Tapi yang bukan pengusaha Di dalam HIPMI itu tidak diperhatikan Benarkah begitu Pak Gatoh? Apa itu itu? Aksah atau masih muda Umurnya masih segini Apa itu bisa tidak dapat suara Atau Apa itu bisa tidak bikin Kalau kita pilih ke telpon Kak Ini nomor telponku Waktu kampanye Pas sudah dilantik Nah sambil Tidak ganti nomornya Dituduh pencitraan Atau dituduh tidak kerja? Dituduh pencitraan Saatnya bilang Kamu Kelas All right Kembali lagi di Kamu Kelas Podcast Outdoor Bersama saya Rijal Jamal Kali ini agak berbeda Kita lagi ada di Kabupaten Kepulauan Selayar Masya Allah Dan ini tepatnya di Punagaan Beach Bersama saya Yang luar biasa Yang kali ini Menemani kita Yang mengundang kita Mengajak kita ke Kepulauan Selayar Siapa lagi kalau bukan Ketua HIPMI Selayar Kakak Muhammad Aksa Assalamualaikum Pak Ketua Luar biasa Makasih banyak ini undangannya Alhamdulillah Pak Ketua terus terang saja ini Mengincap pertama kali Tanah doang ya Tanah doang Ini betul-betul Memori langsung berkecamuk Banyak sekali hal-hal Yang tidak pernah saya dapatkan Dan saya dapatkan di Kepulauan Selayar Tapi sebelum itu kakak Bagaimana kabar? Saya jadi Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Kakak ini sebenarnya Apakah ini Yang paling Atau satu-satunya Spot wisata Yang banyak dikunjungi Atau masih banyak Yang lain sebenarnya Masih banyak Masih banyak sekali Masih banyak Oke Jadi Selayar ini Apa-apa saja sebenarnya Tempat wisatanya Pak Ketua Alhamdulillah ada pantai Ada sungai juga Ada sungai juga Masya Allah Ada puncak juga Puncak tanah doang Dan itu memang Menjadi andalannya Selayar di wisata Selain wisata Sebenarnya selayar ini Punya andalan apa lagi Di bidang apa saja Di perikanan Perikanan Ya sama pertanian Ada selayar juga namanya Masya Allah Pak Ketua kita ini Namanya kakak Aksa Sangat terkenal sekali Di kalangan milenial Anak-anak muda Di selayar luar biasa Karena selain Belum menjadi seorang pengusaha Belum juga adalah Seorang politisi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Sebenarnya Pak Ketua Sehari-hari Ini selain menjadi Aktivitas Aktivitasnya di politik Tentu sebelumnya Di bidang Wirausaha Sebenarnya bisa diceritakan Pak Ketua Usaha apa saja Yang kita jalani Dari awal Dari awal Dari awal Dari awal saya usaha Alhamdulillah Waktu itu Masih umur Sekitar 17 tahun 17 tahun Sudah mulai berwirausaha Di kelas 3 SMA Luar biasa Karena Saya juga ini Cepat ditinggal Bapak Masya Allah Jadi Satu tantangan juga Sama saya Karena jadi Anak tertua Bersaudara Jadi Saya buat Ini dulu Usaha toko Usaha toko Toko olahraga Toko olahraga Karena Kebetulan saya juga Ini suka main bola Suka main bola Oke Jadi Sudah Jalankan Toko Ada ini Dulu PS Oh rental PS Rental PS Ternyata Tukan rental Jika Tukan rental Jadi anggota dewan Oke Terus Saya bisa jadi anggota dewan Itu karena Banyak kenalan Gara-gara toko Sama PS Rental PS Banyak kenalannya Gara-gara Di bisnis Di tokonya Banyak pelanggan Tadi Pemerintah Sama rental PS Terus Gatua Bagaimana kemudian Setelah itu Setelah rental PS Alhamdulillah Saya dirikan TV Pada tahun 2014 2014 Dirikan TV Alhamdulillah Sampai sekarang Masih berjalan Nama TV-nya LTTV Selayar Di Youtube Oke Apa itu artinya LTTV Lembang Tanah Doang TV Adalah Dua perusahaan Yang digabung Jadi satu Yang satunya itu Adalah perusahaan TV Kabel Perusahaan TV Kabel Itu namanya Lembang Jadi kita ambil Nama Lembangnya Lembang TV Kabel Terus dari sayangnya Tanah Doang TV Jadi kita gabung Lembang Tanah Doang TV Masya Allah Untuk lebih dikenal Kita tambah selayar Di Youtube Instagram Facebook LTTV Selayar Oke Kenapa sebenarnya Memilih Bisnisnya tadi Di bidang TV Di bidang broadcasting Apakah karena Ini bagian Daripada yang Disimpangkan Memang dari keluarga Atau memang Karena kesukaan Memang dalam dunia itu Awal Saya buat TV itu Bersama Teman-teman Cuma ingin Coba-coba saja Karena itu adalah Hal yang baru Di selayar Dulu belum pernah Ada juga yang Usaha TV Ini Stasiun TV Lokal Jadi Dari saat itu Saya kembangkan Sampai sekarang Alhamdulillah Sudah Bisa berjalan Dan bisa Alhamdulillah Sudah bisa gaji orang Juga Alhamdulillah Kurang lebih berapa Karyawan Karyawan Ada Masih Tiga Kurang lebih Tiga Yang kemudian Berjalan dari 2014 Sampai sekarang Masih eksis Alhamdulillah Luar biasa Saya tahu sekali Bahwa untuk Bersama bertahan Dalam dunia digital Sekarang Kan ini dunia digital TV yang notabene Sebelumnya adalah Dunia mainstream Semua orang Fokusnya ke TV Apa sebenarnya Yang membuat kita Bisa bertahan Sampai sekian Dan lalu kita Mainkan juga Di Youtube ternyata Jadi siarannya Hasilnya ada di TV Iya Jadi Kita kerjasama Ada di Youtube Iya di Youtube Jadi kita kerjasama Dengan dinas-dinas Yang ada di selayar Kita liput Kegiatan dinas Terus Kita siarkan Di TV lokal Terus untuk Dokumentasinya Kita upload ke Youtube Upload ke Youtube Iya Untuk Kenapa bisa bertahan Sampai sekarang Iya Di pertengahan Waktu Saya laksanakan itu Iya Sempat juga ada keraguan Terhadap masa depan Oke Dunia Televisi di selayar Oke Oke Kenapa Kayak Begini-begini jalan Iya Kayak biasa-biasa saja Tapi Ya mungkin Lihat-lihat Youtube Baca-baca buku Iya Ada termotivasi lagi Sehingga Saya lihat Tidak mungkin Kalau masa depan Teknologi saya kira Semakin Kedepan Akan semakin maju Oke 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 Dan Tantangan dari Saya juga Betul Bisa Pasti bisa Betul Ya menjalankan TV TV lokal selayar Luar biasa Selaku Ownernya berarti Pak Ketua Adi Siap Ownernya juga Yang juga memang Masih sangat mudah Luar biasa Dan yang paling penting Kakak Kita sampaikan tadi adalah Prosesnya kan tidak mudah Ya betul Makanya menjalin kolaborasi Kerjasama dengan beberapa SKP DKKD Dengan sinergi Dengan lembaga-lembaga pemerintahan Nah selain kita bergelut dalam dunia itu Apa lagi yang Kita geluti dalam dunia bisnis Tadi toko sudah nih Iya toko Dalam dunia broadcasting Media Alhamdulillah Kemarin juga kita sempat Masuk di dunia kontraktor Oh dunia kontraktor Walaupun itu cuma kecilan-kecilan Kecil-kecilan Ini susahnya kakak Karena kalau pengusaha Ditanya kecil-kecilan Ya bagi biasa kita nih Orang biasa besar Ini standar kecil ini Berapa sebenarnya Tapi itu menjadi bagian Daripada prosesnya beliau Nah ketua Tadi kan aktivitas Sudah mulai dari usaha Dari toko Sempat juga Rental PS ternyata Terus masuk kemudian Dalam dunia Usaha media Terus ke kontraktor Kecil-kecilan Nah tiba-tiba Kita juga mengurusi Organisasi Setahu saya Kalau seorang pengusaha ini kan Luar biasa sibuknya Luar biasa mengorganisnya Bagaimana kemudian Memberdayakan para karyawan Para kru Tiba-tiba mungkin lagi Mengurusi organisasi Dan pikir hemat saya adalah Mengurusi organisasi ini Tidak hanya dibutuhkan leadership Tapi juga memang butuh biaya juga Betul Itu bagaimana kemudian Kenapa alasan terbesar Masuk di organisasi Sekelas HIPMI Alasan saya bergabung Di HIPMI itu Yang pertama adalah Pergaulan Pergaulan Oke Pergaulan di Sesama pengurusi HIPMI Di seluruh Indonesia Karena kita juga ada grup BPC Seluruh Indonesia Jadi ketika kita ada Info-info bisnis Kita bisa dapat disitu Itulah salah satu manfaatnya Terus yang kedua Lebih ke Bagaimana kita bermanfaat Untuk teman-teman UMKM Teman-teman pengusaha Di kabupaten kita masing-masing Seperti yang kita laksanakan tadi Di ruang pola Itu kan sangat bermanfaat Untuk teman-teman UMKM Kita datang Buka main site-nya Terus Kita kasih Tips-tips Bagaimana Digital Entrepreneur Saya rasa Sangat Lebih kepada Bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat Baik Luar biasa Nah itu tadi terjawab sebenarnya Tapi belum maksimal Saya dengar ini ketua Tadi bilang bahwa Dengan adanya organisasi Kita betul-betul Menjalin relasi Kolaborasi dengan beberapa pelaku-pelaku usaha yang lain Seperti nanti bisa ada Sinergi Terus tadi yang menarik adalah Memberdayakan juga teman-teman Sebagai pelaku UMKM Nah ini kadang-kadang masih ditanyakan Sebenarnya Ini kalau kita bicara konteks HIPMI Terutama HIPMI di daerah Dengan adanya HIPMI itu Kakak jangan sampai Teman-teman yang ada di HIPMI ini Mengurusi saja usahanya Membesarkan usahanya sendiri Dan seluruh pengurusnya Tapi yang bukan pengusaha Di dalam HIPMI Itu tidak diperhatikan Benarkah begitu Tidak Ya tergantung sebenarnya Lebih sebenarnya kita Walaupun itu dia sibuk kepada usahanya masing-masing Itu kan hal yang wajar Karena memang kan pekerjaannya disitu Setidaknya kita ada Himpunan pengusaha muda Tempatnya berkumpul Saling bertukar informasi Masing-masing Usahanya apa Jenisnya apa Siapa tahu Ada yang bisa dikerja Samakan satu sama lain Oke Atau muncul ide-ide baru Usaha-usaha baru Dari teman-teman Pengurusi HIPMI Oke Dari Kalau berhasil Sesama pengurus Oke berarti Misalnya kalau saya nih Saya bukan karena HIPMI Iya Tapi saya pelaku UMKM Bisa gak kira-kira Support HIPMI Bisa Bisa sekali Utamanya di HIPMI Selayar ini Oke Ini menarik halnya Menarik sekali Kalau kita tarik Memang saya lihat Rata-rata Ini kan juga sebagai Masih di HIPMI Yang mana duluan ini Terpilih jadi anggota DPR Atau ketua HIPMI dulu Alhamdulillah Saya sudah Dua periode di HIPMI Dua periode Bukan dua periode Jadi ketua Maksudnya Periode pertama Saya jadi wakil ketua Oh wakil ketua Periode berikutnya Jadi ketua Masya Allah Yang mana Lebih dahulu Berarti HIPMI dulu Baru kemudian terpilih Jadi anggota DPR Nah bagaimana Apa kita rasa-rasa Lebih enak jadi pengusaha Atau lebih enak jadi politisi Masing-masing ada tantangannya Oke Masing-masing ada tantangannya Jadi Kalau diusaha Apa tantangannya Tentangannya lebih ke Usaha pribadi Oke Baik Bagaimana kita mendapat keuntungan Untuk kita dan keluarga Baik Kalau di DPR Tantangannya lebih ke Untuk kemasyarakat Hasil-hasil aspirasi Apa yang telah kita buat Di DPR Yang bisa bermanfaat Untuk masyarakat Oke Terus apakah yang Apa yang memotivasi kita Langsung mau terjun ke politik Dorongan orang tua kah Dorongan Dalam diri tak Atau memang teman-teman Ini semua yang di depan kamera ini Ini yang dorong-dorong Semua ini Maju kan dagu Gaskan dagu Siapa tahu begitu Ada juga memang karena Sudah Saya support kau Saya dukung Maju Apa segala macam Atau karena memang Yakin bahwa Saya suka bersentuhan Dengan banyak orang Bersentuhan dengan masyarakat Apa yang kemudian Yang memotivasi kita Untuk kemudian Terjun masuk Kedalam dunia politik Saya rasa Kembali ke Yang saya sampaikan tadi Pertama saya suka Bersentuhan langsung Dengan masyarakat Yang kedua Saya Apa Saya mau Bagaimana bisa Bermanfaat untuk Di masyarakat Dengan duduk di DPR Insya Allah kita bisa Berbuat lebih banyak Di DPR Di DPR Apalagi memang Trendnya saya lihat Memang paket itu adalah Banyak kaum muda ini Bergabung Berapa Berapa banyak jumlah Anak muda di DPRD Ususnya di Kabupaten Selayar Hampir Setengah dari Kursi di DPR Selayar Hampir setengah Kursi DPRD Karena kursi DPRD 25 Hampir setengahnya Anak muda Masa sih Karena kan Usia anak muda itu Sampai 40 tahun Kategorinya Dan banyak diisi Banyak diisi 40 ke bawah 40 ke bawah Dan kita paling muda Alhamdulillah Saya paling muda Berarti dilantik Pada usia berapa 25 tahun 25 tahun Saya tahu sekali kakak Namanya anak muda Kasian kalau masuk Dalam dunia baru Begitu Biasanya dipendangin Apa ton gitu Aksa Dede baru Apa bisa ngebikin Mungkin ada suara-suara Begitu Ya Biasalah Banyak sekali Banyak sekali Biasanya orang bilang apa sih Atau di awal-awal Seperti kita sampaikan tadi Apa ton itu Masih muda Umurnya masih segini Apa ton bisa nada Apa suara Apa ton bisa ngebikin Apa bisa ngebikin Tapi kan Salah satu itu juga Saya jadikan motivasi Untuk Bagaimana Merebut Hati masyarakat Menyampaikan Maksud dan tujuan Kita maju Di legislatif Bagaimana Saya sampaikan sama ini Teman-teman Konstituen saya Saya tidak usah berjanji Saya cukup Ketika duduk Insya Allah Ketika ada Permasalahan di masyarakat Langsung ke saya Telepon saya Komunikasikan ke saya Siapa tahu kita bisa Masukkan di aspirasi Karena kan Tidak semua juga Persoalan-persoalan Kita bisa masukkan Karena ada aturan-aturan Ada aturan Yang kita tidak boleh Langgar di dalam Baik Jadi disitu Ketika kemudian Ada cemohan Ada tuduhan Mungkin Sampai mungkin Fitnah juga Kita berusaha Untuk menunjukkan saja Menunjukkan saja Kita jadikan motivasi Jadikan motivasi Justru itu Apa yang paling membuat Hidup tak berubah Selama Duduk di DPR Jadi biasanya Biasanya itu Orang duduk di DPR Ada perubahan hidupnya Rasa Yang paling mendasar Terasa perubahannya Bagi seorang Aksa Kalau pribadi Lebih ke Ketika ada Masalah di masyarakat Apakah itu Sebuah Keluhan-keluhan Terus Melalui aspirasinya Kita Kita bisa Berikan solusi Itu adalah Salah satu Paling Apa Suatu kesenangan tersendiri Ada kesenangan tersendiri Bisa kita bantu Gara-gara posisi Gara-gara kita Duduk di DPR Wakili Masyarakat Gara-gara kita Ada di dalam Kita kasih solusi Terbantukan Terbantukan Dan itulah kepuasan Suatu kepuasan tersendiri Bagi seorang pribadinya Muhammad Aksa Luar biasa Kita tahu juga Ini Banyak orang Anak muda Ini alergi Sama politik Ini kebetulan Mau ini 2024 Kurang lebih tahun Mau pemilihan lagi Ini kita take bulan Desember Berapa hari lagi Ini kita 2023 Masuk tahun politik Banyak masih anak muda Yang menganggap Politik itu Stigmanya adalah Eh di politik Sangi Sangi orang salah-salah Ini kan stigmanya Kebanyakan Di politik itu Banyak hal-hal yang Jeleh Banyak hal-hal buruk Nah justru sebenarnya Orang-orang Anak-anak muda Yang memiliki Gagasan yang krisis Harusnya terjun ke politik Beberapa orang yang saya dengar Nah seperti apa yang Kakak Aksa Mau sampaikan Kepada anak muda Yang masih alergi politik Dan ingin kita ajak Ke politik Apa yang kita mau sampaikan Kepada mereka-mereka Jadi Mungkin Kalau masalah politik itu Hampir Lini kehidupan itu Ditentukan sama Kebijakan-kebijakan politik Baik Terus Mungkin Anak-anak muda Masih Belum terlalu Ini apa Info Apa Ulang-ulang Oke lanjut saja Lanjut saja Mungkin anak-anak muda Masih butuh Contoh lah Dari kalangan-kalangan Anak muda Milenial Yang duduk di DPR Makanya Saya sering-sering Buat kegiatan Kepemudaan Di situ Saya perlihatkan Bahwasannya Dengan duduk kita Di DPR Kita bisa Membuat kegiatan-kegiatan Mewadahi Kreativitas Oke Kemarin Kita bikin Festival Festival Dai Lomba Film Terus Ini WMKM WMKM Termasuk Saya ini dundang Bagian daripada juga Aspirasinya teman-teman Keren Jadi Akhirnya adalah Representasi Perwakilannya Anak-anak muda Selayar Di DPR Selayar Yang kalau mau curhat Bisa ke kita Saya siap terima Siap diganggu Siap diganggu Ditelepon Walaupun lewat Minjan 12 malam Ini Enggak apa-apa Aja nongkrong Sampai tengah malam Dengarkan curhatnya mereka Nomor telepon saya Sudah 10 tahun Saya tidak ganti Luar biasa Kan biasa ada Stigma itu Cerita Kalau kita duduk Di DPR Nomornya diganti Supaya tidak bisa Diganggu Atau Bikin susah Waktunya kampanye Dia bilang Eh Bapak Ibu Kalau kita pilih Telepon Ini nomor telepon Waktu kampanye Pas sudah dilantik Nah sambil Tidak ganti nomornya Ada banyak juga Tapi kalau kita 10 tahun Luar biasa Enggak jengkel Kadang-kadang Sedikit-sedikit Ada orang Ganggu Minta bantuan Misalnya Konsekuensi Dari tugasnya kita Sebagai wakil rakyat Baik Oke Nah saya pertanyaan ini Bagian-bagian terakhir ini Apa sih tidak enaknya Menjadi anggota DPR Yang tidak enak ini Kalau tidak enaknya Biasa karena kita Family time Atau waktu bersama Keluarga Cuma itu Selain daripada itu Saya rasa tidak ada Berarti Yang tidak enak Menurut PRSK Kaksa ini Adalah Waktu bersama Keluarga Kadang-kadang harus kurang Apa lagi ini anak muda Anak saya masih kecil-kecil Anaknya masih kecil-kecil Anak berapa sekarang Dua Dua Jadi sudah masih kecil-kecil Umur 4 tahun Sama mau masuk 2 tahun Masuk 2 tahun Saya biasa Lihat video-video itu Yang Dia putar-putar video Yang Dia sudah tidak rasa Anaknya besar Jangan sampai Gara-gara begini Saya nak kena Itu yang tidak enak Yang enaknya Jadi anggota DPR Yang enaknya Saya ulang lagi Tadi Bisa bantu Resesi 2023 Ini berhubungan dengan ekonomi Sebagai Seorang pengusaha muda Sebagai juga Seorang politisi muda Apa yang perlu Dipersiapkan oleh teman-teman Menghadapi resesi Banyak yang takut ini Bahaya mati Miskin kekayaannya Nanti 2023 Aduh mati Jadi apa kira-kira yang Saya rasa Sebagai pengusaha ini Pengusaha Memang semua Kita takut akan resesi Yang diisukan Di tahun 2023 Tapi Saya mendukung juga Statement dari pemerintah Bahwasannya Cintai produk-produk Dalam negeri Dalam negeri Itu adalah salah satu Cara Untuk mencegah Resesi di Indonesia Karena Dengan perputaran Perputaran uang Yang ada di dalam Di Indonesia tersendiri Maksudnya Uang Indonesia Tidak keluar Untuk belanja Barang-barang impor Saya rasa itu Kita bisa saling menjaga Itu paling penting Daripada kita sering Beli barang-barang Dari luar Branded Keliling-keliling Yang tidak jelas Bagaimana uang Itu terputar Di negara Kan Pak Menteri Juga pernah bilang Menteri siapa ini Luhut Pak Luhut Berwisatalah Di dalam negeri Supaya Uang itu Tidak keluar dari Indonesia Masya Allah Sebenarnya kan Maksud dan tujuannya itu Iya betul Termasuk saya Sekarang sedang berwisata Di selayar ini Secara tidak langsung Punagaan Apa ini Punagaan Beach Pantai Punagaan Pantai Punagaan Luar biasa Sebelum menutup ketua Saya akan memberikan Ketiga pertanyaan Yang ini pertanyaannya Jawab dengan cepat Belum pernah Saya konfirmasi sebelumnya Belum pernah Kita baku atur ini Barang Saya kasihi tiga pertanyaan Jawab dengan cepat Namanya Questions of Life Karena Life is a choice Hidup adalah pilihan Jadi harus Memilih salah satunya Betul Muhammad Aksa Ramadhan Kira-kira gitu Pengusaha Atau Politisi Politisi Artinya pengusaha Tidak penting Kita rasa Penting juga Tapi kalau harus memilih Ya kan Politisi berhubungan Dengan masyarakat Itu kira-kira Pertanyaan kedua Pasti setengah mati Dijawab ini Dituduh pencitraan Atau dituduh Tidak kerja Dituduh pencitraan Dituduh pencitraan Kami memang selalu DPR itu dituduh Tidak kerja Dituduh Kadang-kadang Ada kerja Dituduh pencitraan Tidak ada kerja Kenapa kita pilih itu Seperti yang kita kerjakan tadi Itu kan Di Workshop Digital Entrepreneur Itu kan tergantung penilaiannya Orang-orang di luar sana Tentu kan kita upload Kita publikasikan Bahwasannya Kita peduli terhadap UMKM Kita peduli terhadap Ilmu-ilmu untuk masyarakat Untuk pembangunan SDM Tapi ada yang komen Persiapa Itu kan tergantung dari dia Yang penting kita niata Baik Sudah melakukan Daripada yang tidak melakukan Sama sekali Berarti dia lebih pilih Dituduh pencitraan Terakhir Yang mana langsung kita eksekusi Dapat telpon masyarakat Atau dapat telpon istri Dapat telpon istri Istri nomor satu Istri nomor satu Jadi bersamaan ini Tiba-tiba ada telpon masyarakat Pak Dewan Tolong ke sini dulu Kasihan Ada yang mau dibantu masyarakat Tiba-tiba setelah itu Menelpon istri Oh begitu Ya begitu Yang mana kita realitaskan Telpon istri Tapi tadi sudah kita jawab Telpon istri Istri di Istri dulu baru kita ke masalah Keluarga dulu di Karena Istri kan sampai mati Wih Masya Allah Daripada langsung Kita prioritaskan dulu masyarakat Nah tiba-tiba Terganggu tonjiki juga Karena istri Istri ini Dimana kini Oke oke Jadi kita kasih tenang dulu Situasi Kalau penting Baru kita ke masyarakat Oke Wah ini dinonton sama istri Berarti apakah kakak Aksa ini Termasuk suami-suami takut istri Tidak Sayang-sayang istri Sayang-sayang istri Luar biasa Pak Ketua Sepertinya cuacanya sudah mulai enak Saatnya kita kayaknya Bisa mandi-mandi Bisa langsung menikmati suasana Kita ajak juga Penonton 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 teman-teman Yang Menonton ini Dan belum pernah ke selayar Atau pernah mungkin Dan belum sempat ke sini Saya ajak ke sini Suasananya luar biasa Enak sekali Imajinasi bisa liar di sini Terima kasih banyak Pak Ketua Terima kasih banyak Sukses lagi terus Mudah-mudahan Karirnya makin sukses Lancar terus Dan mudah-mudahan Kita bisa diundang kembali lagi Ke selayar Ayo Rijal Thank you Saatnya bilang Kamu kelas Saatnya bilang Kamu kelas Dan mudah-mudahan Terima kasih